Stadion Utama Gelora Bung Karno adalah sebuah stadion serbaguna yang terletak di Jakarta, Indonesia Stadion ini umumnya digunakan sebagai arna pertandingan sepak bola tingkat internasional Stadion ini dinamai untuk menghormati Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama yang juga merupakan tokoh yang mencetuskan gagasan pembangunan kompleks olahraga ini Dalam rangka de Soekarno-Siasi, pada masa Orde Baru, nama stadion ini diubah menjadi Stadion Utama Senayan Ketika pertama kali dibuka pada tahun 1962, stadion ini memiliki kapasitas tempat duduk sebesar 110 ribu Kapasitas ini telah berkurang dua kali, pertama menjadi 88.083 pada tahun 2006 untuk Piala Asia AFC 2007 dan kedua hingga 77.193 antara 2016 dan 2017 untuk Pesta Olahraga Asia dan Pesta Olahraga Difabel Asia 2018 Saat ini, stadion ini merupakan stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-28 di dunia dan stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-8 di Asia Konstruksi dimulai pada 8 Februari 1960 dan selesai pada 21 Juli 1962 Pembangunannya didanai dengan kredit lunak dari Uni Soviet sebesar 12,5 juta dollar as yang kepastiannya diperoleh pada 23 Desember 1958 Kapasitas asli stadion dari 110 ribu orang berkurang menjadi 88.083 sebagai akibat dari renovasi untuk Piala Asia AFC 2007 Saat itu Indonesia menjadi tuan rumah bersama Thailand, Vietnam, dan Malaysia Apa jadinya kalau stadion utama Gelora Bung Karno memiliki kembaran? Dikarenakan saat pembangunan pertama berkaitan dengan negara Uni Soviet yang sekarang pecah menjadi beberapa negara di antaranya negara Rusia Mungkin ini yang menjadikan salah satu stadion mereka yaitu Luzhniki Stadium mirip dengan stadion utama Gelora Bung Karno Stadion Luzhniki adalah stadion olahraga terbesar di Rusia, terletak di Luzhniki, Moskow Stadion ini berkapasitas 84.745 kursi Stadion ini mulai dibuka tahun 1956 Stadion ini pun pernah menjadi tempat olimpiade musim panas 1980, saat itu kapasitas mencapai 103 ribu penonton Merupakan markas klub torpedo Moskwa, dan sparta Moskwa Sejak tahun 2002 stadion ini mulai menggunakan rumput buatan yang lebih sesuai dengan cuaca Moskow yang sangat dingin Oleh UFA, stadion ini diberikan grading stadion lima bintang, dan menjadi tuan rumah final Liga Champions 2008 Stadion ini juga menjadi tempat perhelatan akbar pembukaan piala dunia 2018 antara Rusia bertemu Arab Saudi dan final piala dunia 2018 antara Perancis dan Croatia Terima kasih sudah menonton channel ini